Perjalanan seorang insan menuju Tuhannya berbeda-beda. Bagi Katrin, mualaf asal Jerman, awalnya adalah ketertarikan pada bacaan Al-Quran. Padahal sebelumnya dia merasa biasa saja mendengar itu dari pelantang masjid. Saat itu bulan Ramadan dan Katrin belum memeluk Islam. Dia bercerita kepada laman About Islam bahwa dia sudah terbiasa mendengar pengajian selama sholat tarawih setiap malam. Sudah sekitar 10 tahun sampai waktu tersebut, dia tinggal dekat masjid. Suara yang datang dari masjid awalnya tidak memengaruhi Katrin yang bekerja di universitas dengan yang berbasis sebuah agama non-muslim. Dia dan suaminya yang juga bukan penganut agama Islam pun pernah tinggal di negara mayoritas muslim, tak ada getaran yang terasa. Katrin terus saja mendengarkan pembacaan Al-Quran, bahkan setelah Ramadan berakhir. Lambat laun dia merasa Al-Quran memberikan kedamaian dan kepuasan bagi jiwanya. Dia tidak mengerti sepatah kata pun, tapi kata-kata itu menenangkan pikirannya. Sampai pada suatu malam yang tenang, dorongan untuk terhubung dengan bacaan Al-Quran yang indah menjadi sangat kuat. Dia ingin menjadi bagian dari orang-orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran. Katrin ingin kitab suci itu mengisi hidupnya. Ketika itulah dia memutuskan untuk mulai belajar tentang Islam dengan seorang ustas di sebuah sekolah agama. Setiap Sabtu dan Ahad, dia pergi menemui sang ustas, belajar buku-buku agama tradisional, mempelajari dasar-dasar Islam. Beberapa hal yang dia pelajari adalah bersuci sebelum sholat, tata cara menghadap Allah dalam ibadah, juga cara memperlakukan gurunya serta orang lain. Sayangnya, semua tekat Katrin tidak sejalan dengan sang suami. Suami Katrin tidak ingin memeluk Islam. Katrin sudah berusaha meyakinkannya, bahkan lewat sesi konseling. Namun, sang suami tidak mau menerima Islam. Akhirnya Katrin meminta cerai dan pindah ke sekolah agama. Katrin belajar membaca Al-Quran, juga menghafalkan sebagiannya. Setiap membaca kata baru dan mendapat pengetahuan baru, membuatnya merasa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sang walaf juga tergerak untuk mengenakan hijab. Pada saat-saat itulah saya merasakan anugerah luar biasa yang telah Allah berikan kepada saya dan kepada umat manusia. Al-Quran saya rasa adalah salah satu hadiah terbesar darinya untuk kita, ucap Katrin. Terima kasih telah menonton!